Halo Rakyat Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngeyal Nah, mohon maaf sebelumnya saya mau lurusin tentang video yang kemarin Sebenarnya saya udah upload video itu sekitar jam 2 malam dan habis itu saya tidur Gak tau tuh kapan selesai proses uploadnya di Youtube Tapi pas bangun pagi-pagi saya lihat videonya udah bermasalah dan di takedown oleh pihak Youtubenya Dan saya perlu waktu lagi buat ngedit dan kebetulan Kinmaster yang saya punya belum terlalu jinak Kadang lagi ngedit dia keluar dengan sendirinya tanpa pamit, emang kurang ajar tuh Kinmas Dan pas selesai saya edit, saya upload tuh video Dan komentar yang masuk adalah, woy lo nyempla konten orang ya dasar channel plagiat Setelah itu saya pantau ternyata memang benar, udah ada yang upload lebih dulu Dan setelah membaca komentar itu, sebenarnya saya pengen hapus tuh video dari Youtube Dan tidak melanjutkan upload part 2-nya Tapi saya udah gak punya konten lagi, bikin konten itu butuh waktu beberapa hari Terutama saya tuh sangat berkendala dengan pengambilan suara Soalnya disini masih banyak induk-induk kambing yang tak beraklet dan masih uga-ugalan Kadang dia keluyuran sama anaknya dan anaknya ditinggal Dan pada akhirnya, anaknya ngembek-ngembek udah sampai rumah saya Kalau ngembeknya sambil jalan masih enak lah, ini ngetem bro Lihat kiri kanan kayak orang kebingungan habis kebanyakan minum tramadol Ya jangan main obat-obatan lah, yang lami aja Apalagi mas-mas kenal pot racing beratraksi dari matahari terbit sampai matahari terbenam Ya sudah lah, mungkin sudah ditakdirkan saya menerima saran baru dan kritikan dan masukan baru dari kalian Oke terima kasih atas sarannya dan sekarang Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita dari film V4 Fundeta Film ini adalah filosofi politik yang dibalut dalam aksi laga Dan jika kalian ingin menyaksikan film laga yang kental dengan filosofinya, kalian bisa saksikan film yang satu ini Dan film ini udah diacak-acak main kayak Dalgona Sayang 60% otaknya udah dipakai buat Ngayal, merasa adegan film ini cukup sulit Tapi buat kalian yang suka menonton film yang adegannya rumit dan membuat kalian berpikir Mungkin ini adalah salah satu rekomendasi yang cocok buat kalian Film yang berdurasi kurang lebih 2 jam ini membuat kita semangat dan terpacu melihat aksi pemeran utamanya Meyakinkan seluruh penduduk dalam negeri untuk bebas dari kepemimpinan rezim Dimana kepemimpinan rezim ini mempunyai aturan membuat rakyat tunduk dan patuh secara perlahan Para pemimpin sudah menjadi raja hidup mewah bergelimbangan harta Tanpa melihat rakyatnya yang menjerit, melihat kondisi yang semakin hari semakin sulit dicerna oleh akal pikiran Dan mereka tidak menemukan apa arti pemimpin sesungguhnya Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya Cerita masa lalu terlihat seorang calon politisi muda Adam Sankler dari Partai North Fair Dahulu terlihat suasana London yang begitu indah, tentram dan penuh kedamaian Dan pada akhirnya, berita di media memberitakan perperangan Amerika Serikat sudah sampai di kota London Keterangan berganti menjadi ketakutan Adam Sankler yang masih memimpin menjadi Menteri Pertahanan mengajukan undang-undang untuk menutup semua stasiun kereta bawah tanah yang ada Tidak ada yang tahu pasti berita perperangan Amerika yang sampai ke kota London itu benar-benar nyata atau tidak Melainkan itu adalah sebuah taktik yang dibentuk oleh salah satu partai politik Sedangkan Adam Sankler dari Partai North Fair dan pasal kesetiaannya menjadi begitu kuat Semakin terlihat kefenatikan dan keagresifan pendukungnya Pada akhirnya, di tengah kekacauan, partainya mengajukan proyek khusus mengatasnamakan Keamanan Nasional atau Keamanan Negara Membuat senjata biologis memakan biaya sangat besar Beberapa orang ditangkap untuk dijadikan subjek percobaan penemuan vaksin Untuk penjualan berskala besar jika virus sudah disebarkan Yang katanya, keuntungan digunakan untuk menjaga ekonomi dan keuangan negara Pekerjaan yang melibatkan berbagai orang yang berpihak pada Partai North Fair Yang dipimpin langsung oleh Adam Sankler dan diikuti oleh komando Prodero bersama si orang Pastor Lilliman Untuk memonitor pelanggaran hak dan kaidah Dan pencarian vaksin ditangani langsung oleh Dr. Diana Stanton Tanpa dia tahu apa tujuan orang-orang berdaksi ini sebenarnya Terlihat nasib orang yang ditangkap begitu lemah dan menyedihkan Beberapa nyawa melayang dalam percobaan penemuan vaksin Lalu mereka dikubur secara massal Tapi entah bagaimana terjadi pada tanggal 5 November Proyek itu berakhir dengan kekacauan Tapi usaha mereka tidak sia-sia Vaksin ditemukan dari darah seorang korban yang memiliki imun tubuh yang begitu kuat Dan saatnya virus disebarkan Dan disanalah datang laba-laba hitam sebut saja pria yang bernama Kredi Dengan ide dan pemikiran busuknya Jika virus digunakan untuk kekuasaan Maka sasaran yang seharusnya bukanlah musuh negara Tapi pada negara itu sendiri Untuk memaksimalkan penyebaran Mereka menjadikan sekolah sebagai target sasaran Stasiun kereta dan pabrik pengolahan air Ide kotor yang terdidik bukan? Ratusan orang meninggal di minggu pertama Virus itu disebarkan Berita-berita di media memberitakan bahwa Pemerintah bekerja keras untuk menemukan vaksin dari virus tersebut Tidak lupa juga media memberitakan Membuat semua orang panik dan takut akan Perkembangan virus yang begitu cepat Dan pada akhirnya Berita itu mematahkan dan memecah negara Dan semua tujuan awalnya mulai terlihat Sebelum virus itu disebarkan Tidak ada orang yang tahu pasti siapa pemimpin selanjutnya Sedangkan Adam Santler dari partai North Fair Naik karena mempunyai pendukung yang agresif dan fanatik Dan tak lama setelah pemilihan Kejaiban pun terjadi Vaksin ditemukan semua orang mengira itu adalah sebuah kejaiban dan berkah Tapi itu dikeluarkan perusahaan farmasi yang dikendalikan Anggota partai penting yaitu Komando Prodero Yang membuat mereka menjadi kaya raya Coba bayangkan virus yang begitu hebat Dan kamu sendirilah yang mempunyai vaksinnya Kalian tahu kepada siapa kasus ini dialihkan? Mereka menangkap salah satu kelompok agama Dan mengecapnya sebagai teroris Lalu mereka mesakralkan korban yang terwas terkena virus Dengan membangun sebuah gedung peringatan untuk mengenang para korban Pintar sekali ke purut Tapi rencana jenis mereka sebenarnya adalah berhasil menciptakan rasa ketakutan Ketakutan menjadi alat utama para politisi Melalui itu pemimpin terpilih diangkat untuk menduduki posisi yang baru Dinamakan sebagai konselor agung Di bawah kepemimpinan Adam Santler Rakyat sangat terkekang Selalu membangun sistem membuat rakyat takut dan bergantung kepadanya Dan sekarang hanya tersisa satu harapan baru Yaitu korban yang selamat dari subjek kekacauan percobaan penemuan vaksin Keluar dalam kebaran api saat terjadi kekacauan Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka bakar Dan itulah Mr. V Film V for Vendetta Sin pertama film ini Kita akan diperlihatkan mas-mas yang sedang memakai topeng Dan di sisi lain Kita juga akan melihat gadis cantik bernama Evie Sedang berdandan rapi Ingin keluar menemui rekan kerjanya Tapi sayangnya bel jam malam telah berbunyi Tidak ada satupun orang yang boleh keluar Kecuali orang yang berkepentingan di bidang pemerintahan Jika ada yang keluar tanpa izin Maka mereka akan ditahan Hal itu dilakukan dengan alasan untuk perlindungan Evie yang mengendap-endap keluar dicegat oleh beberapa orang pria Dan pastinya Evie melakukan perlawanan Ternyata orang itu adalah orang-orang yang disebut dengan keamanan pemerintah Mereka menunjukkan kartu identitas dan menyebut diri mereka Fingerman Setelah mengetahui bahwa mereka Fingerman, Evie mencoba meminta maaf atas kesalahannya Tapi sepertinya para kepurut-kepurut itu ingin memberi Evie sedikit pelajaran Ya seperti melakukan cikidipapau secara masal Saat mereka ingin melakukan aksi bejatnya Mas bertopeng di scene awal film ini datang Para kepurut itu memperlihatkan kartu Fingerman-nya kepada mas bertopeng Tapi itu tidak menjadi masalah besar bagi mas bertopeng Dia menghabisi ketiga kepurut tersebut Setelah itu dia memperkenalkan dirinya kepada Evie Ya, dia adalah Mr. V yang datang dengan penampilannya yang baru Awalnya, Evie mengira dia adalah orang gila setelah melihat tingkat konyolnya Dan setelah berkenalan dan bercerita Mr. V menawarkan Evie untuk mendengarkan musik di atas gedung Sampai di sana tidak terlihat adanya satu pun alat musik Lalu Mr. V mengeluarkan tongkatnya bergaya seperti pemandu musik dalam okestra Dan saat dia memainkannya, musik berbunyi melalui speaker peringatan yang ada di pinggir jalan Hal itu membuat beberapa orang kota keluar dari rumahnya Bersamaan dengan meledaknya gedung Old Bell Setelah terjadi ledakan, Adam Santelan mengumpulkan beberapa pihak Yaitu Inspektor Vince dari kepolisian, Kredi dari polisi rahasia pemerintah atau Fingerman Bisa disimpulkan Kredi ini adalah pemimpin Fingerman Dan here adalah orang dari kamera pengintai Informasi yang didapat, kamera pengintai menangkap wajah pelaku Mr. V yang menggunakan topeng Masih sulit untuk dilacak Sedangkan Evie identitasnya belum diketahui pasti Scene berpindah, Evie bekerja di salah satu stasiun TV BTN Atau stasiun TV terbesar di kota London Dan stasiun TV ini ada hubungannya dengan komando Prodero Di tempat kerjanya, Evie menonton berita ledakan semalam Dan anehnya, beberapa orang di sana tidak percaya dengan berita ledakan itu Karena terlalu seringnya pemerintah menyebarkan berita-berita bohong Sedangkan Inspektor Vince mendapatkan informasi tentang Evie Mereka langsung bergegas ke kediaman Evie Tapi terlihat rumah Evie kosong dan di dalam kamar itu Mereka menemukan kartu tanda pengenal Evie di mana dia bekerja Sedangkan di kantornya, Evie menerima beberapa kiriman paketan Dari orang misterius tanpa tanda pengenal Yang katanya perlengkapan itu untuk acara okestra di salah satu stasiun TV Betapa terkejutnya Evie ketika kartu itu dibuka oleh tasannya Ternyata isinya adalah juba dan topeng yang sama dengan Mr. V Di sisi lain, dia merasa diteror oleh Mr. V Yang telah melakukan ledakan gedung All Ball semalam Dia langsung bergegas pulang ke rumahnya Tak lama kemudian, Mr. V datang ke stasiun TV di mana Evie bekerja Dia mengancam orang-orang dengan bom terpasang di tubuhnya Mr. V hanya meminta dirinya ditayangkan di stasiun TV darurat yang tayang di seluruh kota London Dan hal itu bersamaan dengan kedatangan Inspektur Vince dan beberapa polisi lainnya Sampainya di ruang rekaman, Mr. V membunyikan alarm peringatan Agar suasana semakin ramai dan kacau oleh para pekerja yang berhamburan Sedangkan Evie dikejar oleh Inspektur Vince dan rekannya Pernyataan Mr. V ditonton oleh semua orang di Inggris Semua orang mulai merasakan apa yang dikatakan Mr. V tentang pemimpin yang hanya berjanji Memberikan keamanan dan kebebasan dari kekacauan yang dibuatnya sendiri Mengingat kejadian masa lalu, tanggal 5 November bersejarah telah dilupakan Dan ledakan gedung Olbel semalam sebagai gantinya Di akhir ceritanya, Mr. V mengajak masyarakat yang ingin mewujudkan keadilan Untuk mendukungnya pada tanggal 5 November tahun depan Yang ingin meledakan gedung perlemen Pokoknya lebih kurang begitulah penyampaian Mr. V Saat Mr. V selesai, polisi berhasil membobol pintu maslub Tapi semua orang di ruangan itu telah menggunakan topeng dan jubah yang sama dengan Mr. V Pada akhirnya, polisi menembak salah satu pekerja di sana Salah satu dari mereka juga memberi kabar bahwa ada bom di ruang samping Akhirnya, Inspektur Vince dan Roger pergi mematikan bom itu Dan bom berhasil dimatikan di menit akhir Film selalu begitu Di luar hanya tinggal beberapa orang polisi kewet dihabisi Mr. V Dan saat dia ingin keluar, dia dicegat oleh rekan Inspektur Vince Evie yang melihat kejadian itu, entah apa yang merasukinya Entah dia mulai tersentuh dengan kata-kata Mr. V Dia mencoba membantunya Menyemprotkan benda berbentuk cairan ke wajah detektif itu Dan akhirnya, Evie pingsan dipukul oleh detektif itu Dan detektif itu pingsan dipukul oleh Mr. V Terjadilah pekepukulan di sana Beberapa menit setelah kejadian Pemerintah memberitakan bahwa Mr. V seorang teroris Telah dilumpuhkan dan memasang foto pekerja yang tertembak mengenakan topeng tadi Sedangkan, Evie dibawa ke rumahnya oleh Mr. V Rumah yang dipenuhi benda-benda kuno terletak di lorong bawah tanah Dan disini sedikit kesimpulan Lorong bawah tanah tempat tinggal Mr. V ini adalah lorong yang mengarah ke gedung perlemen Dan semua stok makanannya dicuri dari gedung perlemen Sepertinya Evie menyesal dengan apa yang telah dilakukan kepada detektif tadi Dan disini ceritanya Evie ini masih meragukan Mr. V Iya atau tidaknya perkataan Mr. V Dan dia ingin pulang ke rumahnya Tapi Mr. V melarangnya karena dia sudah menjadi pecarian polisi Mr. V menyarankan dia menetap di sana sampai tanggal 5 November tahun depan Atau setahun dari sekarang Dan pastinya hal itu membuat dia sangat kesal dan marah Malam ini saatnya Mr. V menjalankan sebagian dari misinya Masuk ke tempat kerja Komandan Pordero Yang sekarang lebih dikenal sebagai pembicara Inggris Mr. V bercerita mengingatkan siapa dirinya Singkat cerita Inspektor Vince menirma telepon untuk menangani jasad Pordero Pembunuhan yang begitu rapi Tanpa ada bekas luka dan memar Tapi tunggu sepertinya itu muntah Dan disini bisa kita simpulkan bahwa Mr. V membunuhnya dengan cara menyuntikkan racun Dan Mr. V meninggalkan jasadnya dengan selangkai mawar Tadinya Mr. V masuk ke gedung itu menggunakan kartu pengenal Evie Yang membuat Evie terlibat semakin jauh Sampai di rumahnya Evie menonton berita kematian Pordero Yang dikatakan meninggal karena serangan jantung Evie mengetahui bahwa berita itu bohong Karena dia sangat mengenal karakter pembawa berita itu Lalu Evie menanyakan kartu identitasnya kepada Mr. V Evie agak ketakutan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan Mr. V kepada Pordero Secara dia adalah seorang pembicara Inggris Sedangkan Inspektor Vince mendalami kasus kematian Pordero Memeriksa semua biodatanya dan menemukan catatan militer Pordero Yang tertulis dia pernah membangun sebuah penjara Dalam kata lain itu adalah tempat pengharapan dan penemuan vaksin dulu Tempatnya berada tepat di lorong kereta Yang sekarang tempat itu sudah ditutup oleh Adam Santler untuk menutupi kebusukannya Saat menemui beberapa orang berkas yang menyatakan masa lalu tentang Pordero sudah hilang Atau dilenyapkan Dan hanya sedikit yang tersisa Sedangkan Evie menceritakan masa lalunya kepada Mr. V Tentang orang tuanya dulu adalah seorang siniman Dan setelah kakaknya meninggal terkena virus yang disebarkan Akhirnya ayahnya terjun sebagai aktivis politik Terlibat demo saat Adam Santler diangkat menjadi konselor agung Dan akhirnya ayah dan ibunya ditangkap oleh Fingerman yang dipimpin langsung oleh Kredi Secara tidak langsung Evie menawarkan dirinya ikut serta Dalam perjuangan Mr. V Dan bersambung